Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memimpin wisuda di Turkish National Police Academy atau semacam akademi kepolisian di Indonesia. Dari keseluruhan peserta ada tiga anggota Polri yang ikut wisuda. Ketika polisi Indonesia mengikuti wisuda, ialah Ibda Regina Setiawan dari Polda Kepulauan Riau, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, dan Briptu Tiara Nisa Zulbida dari Polda Jawa Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, Erdogan berdiri di depan Tiara yang memakai baju seragam polisi dengan tulisan Indonesia di lengan kirinya. Tiara yang berdiri dengan sikap hormat lalu memperkenalkan nama dan negara asalnya Indonesia. Erdogan tersenyum lalu menyalami tiara dan berkomunikasi dalam bahasa Turki lalu menitipkan salam untuk Presiden Joko Widodo. Ketiga personil Polri mengikuti pendidikan jenjang master atau S2 non-tesis dan pengembangan kompetensi untuk perwila polisi tingkat pertama dalam dua tahun bersama 84 peserta didik internasional lainnya. Ketiganya akan kembali ke Indonesia pada Sabtu 29 Agustus mendatang.